Halo Sobat, selamat datang kembali di channel youtube Mami Glow Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang minuman apa saja yang kita perlukan saat kita terindikasi atau ada gejala-gejala covid-19 ya Buat teman Sobatku sekalian, ini adalah beberapa minuman atau mungkin sedikit vitamin yang kami sarankan pada saat teman-teman itu sudah mengalami gejala ya Gejala covid mungkin demam atau fisiknya nggak kuat atau badannya terasa remuk seperti itu Jadi ini yang biasa saya konsumsi ya teman-teman, sampai sekarang kondisi kita masih dengan fit Yang pertama, yang biasa saya konsumsi adalah C1000 nih teman-teman Ini bukan promosi, bukan endorse, cuma saya merekomendasikan teman-teman itu mengkonsumsi C1000 Karena ini bagus untuk kesehatan ya, untuk fisik kita tetap fit ya C1000, ini konsumsinya jangan banyak-banyak, ini nggak boleh banyak-banyak Mungkin dalam sehari mungkin pagi dan sore Dan itu mungkin bisa jadi dalam seminggu itu teman-teman jangan banyak-banyak Mungkin hanya 2-3 botol aja, ini nggak boleh banyak-banyak Nah yang berikutnya, selain vitamin C1000 yang biasa saya konsumsi adalah radang hisap Ini radang hisap ini teman-teman bisa dapatkan di apotek ya, banyak sekali di apotek Sebutkan aja di apotek mau beli radang hisap seperti itu Ini kita bisa konsumsi sehari bisa 3x, 4x ini boleh banyak Tapi kalau yang C1000 jangan, jangan kebanyakan karena ada efek sampingnya yang nggak bagus Nah ini radang hisap Yang berikutnya, yang saya rekomendasikan yang berikutnya adalah Teman-teman yaitu mengkonsumsi C1000 ini Ini sama ya, C1000 ini pengganti ini Kalau teman-teman nggak dapat C1000, teman-teman bisa gunakan ini Bina, apa namanya, pil C, vitamin C ya, C1000 Nah berikutnya lagi, setelah kita untuk, apa namanya, untuk fit, ya untuk vitamin C-nya Kita membutuhkan yaitu yang namanya ini Nah ini, sebenarnya ini saya baru direkomendasikan, ini adalah vitamin ya Ini vitamin fit energi Nah teman-teman bisa konsumsi dalam sehari itu 1 kali aja Di pagi, selesai sarapan Jadi selesai sarapan teman-teman konsumsi ini Supaya fisiknya tetap fit ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mengalami gejala-gejala COVID-19 Teman-teman fisiknya tetap fit, seperti itu Berikutnya yang saya rekomendasikan adalah Teman-teman mengkonsumsi madu Madu ini juga bagus Bagus juga untuk menjaga fisik ini, udah saya konsumsi ya Ini sisa setengah ya Kalau teman-teman nggak ada madu, yang ada aja Madu apapun sama bagusnya Berikutnya, nah ini minuman-minuman yang biasa kita konsumsi Ini teman-teman bebas Tetapi kalau teman-teman kondifisiknya Atau di sekitar teman-teman itu ada kontak fisik dengan orang-orang yang Apa namanya, sudah terkena COVID-19 Teman-teman bisa mengkonsumsi minuman ini Yang pertama adalah ini Apa namanya, purple ya Ini rasa jambu, jambunya rasa merah ini Jambu merah ya Ini sangat bagus ya, kalau teman-teman silahkan baca aja di google atau di youtube Rekomendasi minuman-minuman apa yang untuk mencegah kita terkena serangan COVID-19 Atau seperti ini Minuman ini ya, ini banyak sekali di minimarket Ataupun di toko-toko Nah kalau ini nggak ada, teman-teman bisa beli Buah Vita Buah Vita juga rasa jambu Nah rasa jambu ini warnanya merah juga Kalau teman-teman nggak dapet minuman seperti ini Atau mahal Teman-teman dirasa, teman-teman bisa cari jambu Jambu langsung dimakan aja Jambunya langsung dimakan Kebetulan ini tadi saya cari jambu tapi nggak dapet jambunya ya Jadi saya cari minumannya Yang terakhir Yang terakhir adalah untuk menjaga fisik kita tetap fit Adalah kita mengkonsumsi Ini Apa namanya Beruang madu Eh kok beruang madu Susu Susu beruang Susu beruang ini cukup bagus ya Tapi kalau teman-teman habis mengkonsumsi obat Ini bukan obat ya Ini hanya vitamin ya Kalau teman-teman habis mengkonsumsi obat Saran saya jangan mengkonsumsi susu ya Ini karena susu untuk menetralkan obat ya Jadi ini Teman-teman konsumsi Kalau teman-teman Apa namanya minumnya sebanyak mungkin ya Mungkin Sehari ya diatur aja Karena harganya cukup mahal Jadi teman-teman atur aja Sesuai kebutuhan Kalau teman-teman mau yang Murah yang saya bilang tadi Teman-teman cari jambu merah Untuk mengatasi Apa namanya Kalau teman-teman terindikasi Atau teman-teman Kontak langsung dengan orang-orang yang positif Covid-19 Oke sobatku Mungkin ini saja Apa jenis minuman Atau Suplemen Atau vitamin yang teman-teman bisa konsumsi Saat Pandemi seperti ini Jaga kesehatan Teman-teman tetap berolahraga Berjemur di pagi hari Ya Kalau nggak pagi hari ya Jam-jam 10 lah Atau teman-teman Bisa juga Apa namanya Berolahraga kecil Lari-lari pagi Mungkin di sekitar rumah Atau agak jauh sedikit Supaya fisik kita tetap fit Jadi usahakan Jangan Selalu berada di ruangan ber AC Saya teman-teman Tetap di ruangan terbuka Jendela dibuka semuanya Dan tetap jaga kesehatan Jaga fisik ya Dan jangan Berkontak langsung dengan orang-orang Yang terkena Covid-19 Atau di tempat keramaian Oke sobatku Mungkin itu saja Informasi dari Channel Youtube Mami Glow Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa Di video Saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa